Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu Ala asrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbiyah ima'in amabarakatuh Alhamdulillah Nakanaku Insyaallah Hari ini kita akan Sama-sama untuk Melanjutkan Pembelajaran Tahsin Di bulan Ramadan Insyaallah kita awali hari ini dengan Sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita hentikan dengan berdoa Rabbi zidani ya'ilma Wa razuqani Fahman Alhamdulillah ananda Sholeh dan sholeh semuanya Sebelum Ustadz Memulai Untuk kajian Tahsin Perkenalkan Nama Ustadz Herman Ustadz dari Mengajar di Sekolah Rabbani Purwakarta Baik Apa yang akan kita pelajari hari ini? Insyaallah kita akan belajar tentang Tahsin ataupun Tajwid Apa itu Tajwid? Tajwid secara bahasa itu sama dengan Tahsin Yaitu Ikhrajukulihartin Min makhrajihi Ma iltai Hakkahu Wa mustahakkahu Apa itu? Artinya adalah Mengeluarkan setiap huruf Dari makhrajnya Dengan mereka hak dan mustahaknya Insyaallah Apa itu hak atau mustahak? Kita belajarnya nanti Hari ini Ustadz ingin sama-sama belajar satu kaedah Yang sangat mendekat Bagi para pemula Bagi orang-orang yang dilawak untuk awal-awal Yang biasanya ada kesalahan-kesalahan umum yang terjadi Kesalahan umum pertama Ada dalam konsistensi mad Biasanya madnya kadang Gak sesuai gitu Oh itu kepanjangan Kan harusnya Nah itu Yang pertama kesalahan umumnya Yang kedua Kesalahan umum dalam bunnah Biasanya tidak ditahan Harusnya Kesalahan kedua dalam bunnah Kesalahan ketiga Nanti dalam vokal A, I, U Dan kesalahan yang keempat Dalam huruf yang mantul Aduh, aduh Aduh, aduh Padahal bukan prokola Kalau bahas tadi Artinya Tawalud Gitu ya Itu pemantulan Nah hari ini Ustadz ingin Kita sama-sama belajar tentang Kaedah yang pertama Bagaimana kita mengkonsistenkan Bacaan mad Yang dua harapan Atau kadang kita sebutnya Mad Osli atau Bantobi Ini Cara huruf mad Salah satunya adalah Alif Sebelumnya Fatah Ada Dormat Sukun sebelumnya Rawal Sukun sebelumnya Dormat Dan Ya Sukun Sebelumnya Kasong Ini huruf mad yang Nanti ada Turunannya Nah bagaimana caranya Supaya kita bisa konsisten Maka caranya ada rumus yang unik ya Kita coba belajar Caranya adalah dengan Kita coba ulang Baca di ayun aja Jadi caranya adalah Kita ayunkan Jadi setiap yang dua harapan Itu kita ayunkan Baca di ayun aja Di ayun aja Ini contoh aplikasi dalam Dalam ta'un A'udzubillahiminashshayqanirrajim Oke Bisa sama-sama Dengan ananda salat dan salat Satu, dua, tiga A'udzubillahiminashshayqanirrajim Oke mudah bukan Tinggal di Di ayun aja Setiap ada huruf mad Contoh yang lain Misal Dalam fakta Wanahum 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 Atau Maniki Atau Danika Nah selain Bisa juga Ini diwakili oleh Fakta Berbiring Atau Jabarnantum Bisa diwakili dengan ini Danika Dhanika 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 Coba kita dengar Dhanika Jadi ini variasi dari Alif sebelumnya Fatah Alif sebelumnya Fatah Atau bisa digantikan dengan Fatah berdiri Dhanika Terus Turunan yang lain Bisa bertemu dengan Alif maksurah Atau ya Di belakang Contohnya adalah Al 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 Nah ini kalau di pondok biasanya sebut Alif Naksurah atau Yabing Al Al Ashqo Al Ashqo Kita pulang Al Ashqo Itu diayunkan Coba kita pulang dari sini Wa'um lalika Al Ashqo Jadi semuanya mudah untuk mempositionkan Kita sama-sama diayunkan Cara ngayunkan boleh Dengan bantuan tangan A'udhu Billahi Minash Shaiqanirrajim Atau bantuan kepala ikut ngayunkan Bismillahirrahmanirrahim Ayunkan ini membantu banget Yang berikutnya adalah Yang harus kita konsistenkan Terlalu harap di wawu sukun sebelumnya doma Nah wawu sukun sebelumnya doma Ini contohnya Contohnya adalah Yuminuna Yuminuna Kita ulang Yuminuna Tetap diayunkan Tetap diayunkan Yuminuna Selain wawu sukun sebelumnya doma Parasi yang lain adalah doma terbalik Contohnya adalah Hawulahu Hawulahu Jadi kita coba bacakan Hawulahu Hawulahu Yuminuna Hawulahu 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 Dia tetap dibaca dengan ayunan Yuminuna Ya Dan yang Ketiga Untuk tanda Tanda yang dibaca dolar akad atau Ban Hasli Yaitu ada Tanda Ya sukun seluruhnya Kasoh Contohnya ada Wayahdi Kita coba ulang Wayahdi Ayun Wayahdi Oke Dan Ini nanti Ada Turunannya Yaitu dengan Empa Dengan Ya Kecil Contohnya adalah Ahnihi Pulang Ahnihi Jadi Yaitu Rumus Bagaimana kita Untuk Membaca Mad yang Dua harakat Jadi hari ini Kita belajar Bagaimana Untuk mengkonsistenkan Mad yang Dua harakat Caranya gimana Baca Di ayun Aja Oke Itu Untuk hari ini Insyaallah Mudah-mudahan Kita terus Mengkonsistenkan Bacaan kita Mengkonsistenkan Dan Kita belajar Terutama di bulan Ramadan Dan Masya Allah Ini Luar biasa Ustadz sampaikan Sebagai Penutup Ya Motivasi Bagi kita Untuk terus belajar Al-Quran Ada sebuah hadis Riwayat Muslim Al-Quran Al-Quran Ini luar biasa Ini luar biasa Motivasinya Adalah Iqawul Quran Bacalah oleh kalian Al-Quran Kenapa Fa'innahu yati Sungguhnya Al-Quran itu Akan datang Yawm al-qiyamah Padahal kiamat Syafir Sebagai penyelamat Sebagai pemberi Safa'at Sebagai pemberi Pertolongan Untuk siapa? Biashabihi Untuk sahabatnya Maka bulan Ramadan ini Kita niatkan Kita azamkan diri kita Untuk menjadi sahabat Al-Quran Mari terus belajar Al-Quran Mudah-mudahan Allah jadikan kita Sebagai keluarganya Sebagai ahli Al-Quran Barakalpikum Kita tutup dengan doa Subhanakallahumma Wabihamdika Shadwalla illahi lanta Astagfiruka wa natubi ilaih Barakalpikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh